Hai salam rayu masih di channel surya lawu sebelumnya terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah mengikuti video-video ataupun mengikuti surya lawu channel kesempatan kali ini kita akan sejenak berpikir mengulas tentang ajaran budi yang sudah terlupakan tapi sebelumnya jangan lupa agar konten ataupun channel ini bisa berkembang saya mohon bantuan dari teman-teman semua untuk like subscribe-nya gratis soalnya kalau subscribe dan share bila video-video dari channel saya bermanfaat untuk pengetahuan zaman semuanya ngomong-ngomong soal ajaran budi ini ini kan dari para sesepuh-sesepuh dari para dari para orang spiritual-spiritual banyak yang membicarakan tentang ajaran budi yang akan kembali ke Tanah Jawa Hai apa sih peranan ajaran budi ini dalam berlaku kemasyarakatan Tanah Jawa kita kembali flashback ke zaman dulu Hai zaman dulu itu rakyat Jawa itu hidup saling berdampingan Hai keyakinan satu dengan keyakinan lain Hai dan bisa makmur bisa maju karena memiliki tatanan Hai salah satunya yaitu ajaran budi Hai jalan budi itu sendiri berberan penting karena ini mengajarkan sopan santun anggah ungguh totokromo trap dalam menjalankan kehidupan jadi diatur disini dalam kita adalah dengan keluarga kita dengan orang tua kita dengan anak kecil kita dengan tamu kita dengan para guru kita dengan raja itu semua diatur dulu dalam tatanan Hai Jawa Hai Nah sekarang ini kalau kita bisa berpikir secara jernih Hai hal-hal seperti itu seakan-akan sudah menjadi lebih tabu sudah tidak trend makanya anak-anak kita sekarang ini pun Hai pelajaran yang sering diikuti itu pelajaran yang era sekarang terkadang terkadang ya kita bisa melihat pelakuan mereka kepada orang luarnya sendiri kepada orang yang lebih tua bahkan kepada gurunya sendiri terkadang ya memang Hai pelajarannya itu ya tentang tata keramanya itu kurang mereka mengikuti tren zaman sekarang Hai makanya ajaran budi ini memang harus kalau bisa itu kembali ke Tanah Jawa lagi untuk apa untuk memunculkan kembali Hai kemasyuran Hai orang Jawa Hai orang Jawa pada khususnya karena dulu kita terkenal dengan adat ketimuran adat sopan santun Nangga Ungguh Totokromo Hai bahkan kita sangat menghormati siapapun yang datang ke negeri ini nah sekarang kita lihat saja Hai di saat negeri kita sudah sering terjadi perpecahan terjadi perdebatan terutama soal keyakinan itu sendiri sebenarnya kalau keyakinan itu tak bisa diperdebatkan itu hak asasi kita tidak bisa memaksa dan semua orang pun berhak untuk menentukan apa yang mereka yakini Hai kalau soal tatanan kita sebenarnya tiap negara tiap tiap daerah tiap suku itu mempunyai tatanan masing-masing jadi siapapun yang datang ke tempat itu ya harusnya menghormati tatanan di tempat tersebut tidak bisa kita memaksakan tatanan yang kita bawa untuk ditata ataupun digunakan di tempat kita datang makanya kalau ajaran budi itu sebenarnya bukan agama itu adalah sebuah ajaran dari leluhur-leluhur kita dulu tentang kehidupan kita bermasyarakat kalau agama ya agama budi itu sebuah ajaran kepada masyarakat jadi ada aturan seperti jawa dan yang sekarang lagi ngetrend itu Islam kejawen ya Islam ya Islam kejawen ya kejawen tidak bisa dicampurkan Islam kejawen jadi untuk teman-teman kita sebagai generasi penerus ya kita harus junjung kembali ada budaya atau kromo nggak ungguh kita kita tanamkan kembali ke anak-anak kita kita bangkitkan kembali budaya ketimuran yang kita sejenak kita berpikir kita menelah diri kita sendiri ini memang sudah memprihatinkan sudah jarang diajarkan bahkan eranya sudah modern ini sudah era telekomunikasi jadi sudah era teknologi ini ini sangat 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 rentan anak-anak kita kalau tidak kita ajarkan nggak ungguh sopan santun dari kecil makanya untuk teman-teman tolong kesadarannya kita bangkitkan kembali ajaran 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 leluhur ajaran budi sopan santun tata krama terutama ke keluarga kita dulu baru ke masyarakat pada umumnya ajaran budi memang harus kembali ke Tanah Jawa agar Nusantara ini bisa kembali ke sejati dirinya sebagai induk dari sebuah peradaban dunia yang dulu terkena dengan adab ketimuran sopan santunnya jadi jangan salah paham antara ajaran budi itu bukan agama tapi itu adalah pedoman dalam menjalani kehidupan pada masyarakat itu adalah tatanan yang dulu dibawa oleh leluhur-leluhur kita yang tenarnya ya Sabdo Palon sebenarnya Sabdo Palon itu ya tatanan itu sendiri bukan seorang ini tentang ajaran budi karena ya kita sudah mengalami sendiri era sekarang ini generasi-generasi sekarang ini nggak usah diceritakan kita sudah mengetahuinya sendiri jadi semoga saja kita bisa mengajarkan kembali budi bekerti adab sopan santun tata krama kepada anak-anak kita kembali agar mereka bisa menjadi generasi penerus yang penuh dengan santun yang penuh dengan tata krama yang penuh dengan kewibawaan dan bisa menjaga nama baik terutama keluarga orang tua masyarakat lingkungan dan negara dari saya Surya Lau saya bukan siapa-siapa ini kita hanya saling berpikir kembali tentang apa yang kita hadapi di era sekarang ini salam rayu semoga tetap semangat tetap sehat dan jangan pernah lupakan budaya kita sendiri terima kasih dari saya Surya Lau dan jangan lupa like subscribe-nya untuk mengembangkan channel saya ini tanpa samband semua channel saya tidak akan pernah berkembang menjadi besar terima kasih salam rayu semuanya terima kasih terima kasih terima kasih